Halo Coference, jika kita melihat soal seperti ini, disini jika ada akar fx lebih kecil dari akar gx, maka penyelesaiannya adalah fx. Lebih kecil dari gx dengan syarat, jadi ada syarat. Syaratnya adalah fx harus lebih besar sama dengan 0, gx harus lebih besar sama dengan 0. Kita lanjutkan, kita selesaikan dulu syaratnya. Berarti disini untuk syarat, syarat yang pertama adalah kalau kita lihat 1 min x kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Kita faktorkan 1 plus x, kalikan dengan 1 min x harus lebih besar sama dengan 0. Disini kita lihat, kita cari pembuat nolnya, 1 plus x sama dengan 0 berarti x sama dengan min 1, 1 min x sama dengan 0 berarti x sama dengan 1. Maka disini jika kita buat garis bilangan, bulatannya hitam karena ada tanda sama dengan pada pertidak samaan yang artinya, pembuat nolnya masuk untuk menyelesaikan syarat, berarti disini bulatannya hitam min 1, bulatannya hitam 1. Kita lakukan uji, uji untuk misalkan x sama dengan 2. Berarti disini 1 tambah 2, kalikan dengan 1 kurang 2. Berarti disini 3 dikalikan dengan min 1. Min 3 lebih kecil dari 0, negatif. Lalu 1 plus x dan 1 min x sama-sama ini pangkatnya 1. Pangkatnya ganjil, berarti berlaku selang-seling negatif, positif, negatif. Kita ingin yang lebih besar sama dengan, berarti kita ambil yang positif. Selanjutnya syarat yang kedua adalah, berarti disini 4x ditambah 5 harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 4x harus lebih besar sama dengan minus 5, maka x harus lebih besar sama dengan minus 5 per 4. Jadi disini jika kita gambar, maka disini ini berarti ada min 1 dan 1 yang tadi, seperti ini. Lalu min 5 per 4 di sebelah kiri, seperti ini. Min 5 per 4, maka dia harus memenuhi kedua-duanya. Min 5 per 4 lebih besar sama dengan, berarti dia ke kanan ya. Berarti menyelesainya tetap yang ini, yang tengah. Jadi min 1 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 1 untuk syarat. Selanjutnya kita selesaikan. 1 min x kuadrat lebih kecil dari 4x ditambah 5. Berarti disini 0 lebih kecil dari x kuadrat, tambah 4x. Ini berarti kalau kita lihat ini plus 5, berarti kalau satunya pindahkan ke kanan, berarti menjadi plus 4 ya, seperti ini. Berarti 0 lebih kecil dari ini adalah x plus 2 kita kuadratkan. Seperti ini ya, kalau kita lihat ini, ini kalau kita lihat ini kuadrat, sesuatu yang dikuadratkan. Jadi misalkan ada hx dikuadratkan, itu nilainya pasti lebih besar sama dengan 0. Karena sesuatu yang dikuadratkan tidak mungkin negatif. Sekecil-kecilnya dia adalah 0. Sedangkan disini dia maunya, ini bisa kita tulis juga, x plus 2 kuadrat ini lebih besar dari 0. Berarti penyelesaiannya adalah x elemen real, atau nilai x berapapun bisa, kecuali yang menghasilkan 0. Berarti disini penyelesaiannya hanya x plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti x tidak boleh sama dengan minus 2. Ini adalah penyelesaiannya seperti ini. Lalu kita, lalu ini juga x tidak boleh sama dengan minus 2, x elemen real. Seperti ini ya. Berarti disini jika kita selesaikan dengan yang ini, ini kita iris seperti ini. Kita iris. Yang ini x tidak boleh sama dengan minus 2. Dan untuk yang lain boleh. Minus 2 berarti, kalau kita lihat, di luar dari min 1 sampai 1. Maka, x elemen real dengan x tidak sama dengan minus 2. Ini kita iris dengan min 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1. Dimana min 2nya di luar dari interval minus 1 sampai 1, maka disini hasilnya adalah tetap minus 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1. Jadi ini adalah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.